Lalu bagaimana langkah politik pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD pascapil Pres 2024? Banyak juga publik yang bertanya kenapa kemarin waktu penetapan di KPU pasangan ini tidak hadir di lokasi. Kami ajakannya bergabung langsung bersama dengan Bapak Mahfud MD. Assalamualaikum, selamat sore Prof Mahfud. Selamat sore Prof. Selamat sore, selamat sore. Andrew, Vita, apa kabar? Baik Prof Mahfud. Prof Mahfud, kami mendengar ini supaya tidak simpan siur juga Prof Mahfud. Kabarnya Anda kemarin menyesal sekali tidak datang ke KPU untuk menyaksikan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Gibran, Prof Mahfud. Gimana ceritanya Prof? Ya saya memang mesadalah dalam arti sampai terjadi spekulasi yang di luar konteks ya. Tapi sebenarnya saya betul-betul tidak mendapat undangan dan tidak tahu sampai setengah jam sebelum acara dimulai. Acaranya jam 10 kan. Saya jam setengah 10 itu sudah siap-siap berangkat ke BRI untuk melakukan beberapa penyelesaian transaksi yang tertunda. Tiba-tiba ada telpon, lho Bapak kok ditunggu ini mau ke KP undang. Ada acara apa? Itu Pak penetapan. Apa saya diundang? Diundang. Tapi undangannya ini baru sampai melalui telpon. Nah gitu. Ya sudah, pamitkan aja saya. Saya enteng aja, pamitkan saja saya tidak hadir gitu. Kan sudah tidak mungkin ya. Biasanya kan ke situ harus mengonfirmasi beberapa jam sebelumnya agar dikondisikan jalannya, kursinya, dan sebagainya. Kalau datang saya mengganggu acara nantinya saya bilang. Terus yang tidak datang tapi kemudian timbul spekulasi seakan-akan semacam apa namanya sikap politik tertentu yang menunjukkan ekspresi ketidakpuasan atau apapun gitu ya. Sehingga ya saya menyesal saya tidak datang ke situ karena menimbulkan spekulasi. Tapi saya sendiri sebenarnya tidak ada masalah politik apapun. Karena saya kan sudah menyatakan menerima sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi itu. Lepas dari soal puas dan tidak puas. Nah kalau misalnya karena tidak puas lalu menolak kan tidak bisa juga ya. Karena dalil hukum itu setiap putusan hakim yang sudah inkrah itu ya harus dilaksanakan. Kalau dalam agama saya disebut hukmul hakimu yarfa'ul khilaf. Kalau putusan hakim itu menghentikan pertikaian udah sudah selesai. Mau diteruskan lagi tambah melebar perselisihannya kalau itu. Kalau putusan hakim yang sudah final masih dilawan. Nah itu kalau saya jadi saya betul memang ya menyesal tidak bisa hadir. Tetapi menyesalnya juga kenapa undangannya kok tidak bisa sampai seperti sebelum-sebelumnya. Tapi saya maklum ya fonis MK itu kan tanggal 22. Acara penetapan tanggal 24. Berarti tanggal 22 undangannya baru digarap. Dan sampainya pasti terlambat gitu. Itu saja soal teknis. Tidak ada masalah apa-apa kalau saya. Oke itu soal penjelasan Prof Mahfud ya. Soal kenapa tidak hadir di KPU kemarin. Tapi menjadi pertanyaan publik juga yang pasti ditunggu Prof. Ini langkah dari Prof Mahfud. Pasca KP menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih. Seperti apa? Sudah ada ajakan atau komunikasi yang dilakukan antara Prof Mahfud dan juga Prabowo Gibran. Belum sih Prof? Saya tidak melakukan langkah apa-apa. Dan saya tidak dihubungi oleh siapa. Kalau dalam konteks politik, pemerintahan. Saya sudah melakukan langkah-langkah yang selama ini saya lakukan. Yaitu mulai mengatur jadwal mengajar di kampus. Kemudian mengatur pertemuan-pertemuan dan rencana kegiatan bersama civil society. Karena saya melihat ya kita harus mencetak orang-orang. Membangun kesadaran baru di kalangan masyarakat sipil dan di kampus-kampus gitu. Untuk membangun masa depan Indonesia yang bisa berhukum dan berkonstitusi dengan baik. Nah itu saya lakukan. Ini ketika saya bicara dengan Anda ini setengah jam yang lalu saya baru saja selesai memberi kuliah umum di Universitas Pancasila. Sehingga saya buru-buru pamit gitu. Karena saya ada janji dengan Anda. Dengan Andro dan Vita di TV One gitu. Jadi itu yang saya lakukan sekarang ini. Memang saat ini masih sangat dinamis sekali pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya setelah nanti dilantik pada bulan Oktober. Tapi sekali berprov Mahfud, Menko Polhukam. Kalau seandainya, kami tidak ingin berandai-andai. Kalau seandainya pintu itu masih terbuka untuk Prov Mahfud menempatkan posisi dengan kapasitas Prov Mahfud di kabinet. Apakah Prov Mahfud akan menerima? Saya tidak menyiapkan langkah-langkah untuk menuju ke arah itu. Tetapi yang pasti saya tetap akan melakukan upaya-upaya membangun bangsa ini khusus dalam konteks penegakan hukum dan konstitusi, pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi. Nah soal tempatnya di mana, sekarang saya ini sedang menyusun agenda bersama civil society yang selama ini ketika saya di pemerintahan itu sudah bersama saya secara terus-menerus. Bersama kampus-kampus. Saya akan mengatur langkah-langkah itu dalam morni kegiatan pembangunan kesadaran, bukan melakukan apa namanya oposisi atau konfrontasi politik atau apapun. Nah jadi saya tidak menyiapkan langkah untuk mengatakan wah saya mau bergabung atau tidak. Saya kan bukan partai politik. Jadi nego-nego itu dilakukan dengan partai politik. Dan saya menganut sebuah standar etika di dalam jabatan itu begini. Kalau jabatan politik yang diperoleh melalui pemilu yang kemudian jabatan-jabatan itu dibagi berdasar hak prerogatif, maka menurut saya yang paling berhak untuk mendapat bagian jabatan itu adalah orang yang sebelumnya mendukung pemenang. Kalau orang sudah bekerja keras mendukung itu menurut saya itu berhak. Kalau orang yang tidak mendukung itu sebenarnya hak yang kesekian gitu. Kalau sangat luar biasa. Oleh sebab itu banyak menurut saya teman-teman pendukung Pak Prabowo yang sangat kapabel untuk melakukan fungsi-fungsi yang diperlukan oleh negara. Yang penting kalau saya diminta apa namanya saran gitu supaya betul-betul yang profesional. Apakah itu profesional dalam arti lepas dari partai. Profesional artinya berlaku dengan benar baik dia dari partai maupun dari orang-orang independen. Itu aja. Vita Andru. Prof Mahfud ini menjadi pertanyaan juga ya Prof ya. Kalau tadi mengenai langkah politik dari Prof Mahfud ke depannya itu apakah nanti akan tetap komunikasi dengan PDI Perjuangan selaku partai pengusung Gajar Mahfud di Pilpres kemarin? Atau seperti apa Prof? Oh iya komunikasi saya dengan PDI Perjuangan intens sampai sekarang. Bahkan sehari sebelum penetapan presiden itu oleh KPU sorenya kami bertemu dengan semua pimpinan partai dan dipimpin langsung oleh Bu Mega dan beberapa tokoh-tokoh partai gitu bersama Pak Ganjar juga. Cuma emang waktu itu tidak ada informasi bahwa kita diundang. Artinya kami sering berkomunikasi dengan baik gitu dan saya juga itu tadi sudah mulai membuka jalur-jalur komunikasi dengan kekuatan-kekuatan kampus dan masyarakat sipil yang nampaknya sekarang perlu penguatan energi. Oke. Prof Mahfud saat ini sebenarnya dari presiden terpilih Prabowo Subianto selalu menggaungkan ingin rekonsiliasi besar. Merangkul banyak pihak di luar koalisi yang mengusung Prabowo Gibran. Bagaimana Prof Mahfud melihatnya? Karena kami mendengar sepertinya Prof rona-ronanya Pak Ganjar Panowo memberikan standing point PDIP berpotensi di luar pemerintahan. Ya menurut saya merangkul itu bagus gitu. Yang penting berbagi tugas lah ya. Ada yang menggarap di luar ada yang menggarap di dalam gitu. Silahkan Anda merangkul. Tapi memang standing point saya dengan Pak Ganjar kan tidak harus sama. Karena Pak Ganjar memang anak kandung PDIP sejak kecil ya. Sejak PDIP lahir dia sudah menjadi anak kandungnya. Sehingga dia menjadi aktivis parpol. Dibisarkan oleh parpol yang drama PDIP. Sedangkan saya bukan anggota partai politik. Jadi standing saya tentu berbeda untuk saya mau melangkah kemana. Yaitu tadi langkah saya sekarang ke masyarakat sipil. Anda tahu ketika saya jadi Minkopol Hukam saya mainnya kan dengan masyarakat sipil. Untuk menyuarakan-menyuarakan suara mereka lewat apa namanya pemerintahan. Oke Prof Mahfud tadi ada yang... Saya sekarang di masyarakat sipil dan kampus lah. Saya sudah mulai ngatur jadwal ngajar. Oke itu tadi aktivitas keseharian dari Prof Mahfud sekarang ya. Tapi tadi ada yang belum terjawab Prof. Saya mau mendalami. Kalau Prof Mahfud menyampaikan bahwa standing point antara Prof Mahfud dan juga Pak Ganjar ini berbeda. Karena Pak Ganjar adalah kader dari PDI Perjuangan. Artinya langkah politik yang akan diambil oleh Prof Mahfud ke depan tidak akan mengambil persetujuan dari PDI Perjuangan. Bisa disampaikan seperti itu enggak Prof? Atau seperti apa? Belum terjawab tadi. Oh itu nanti selama ini saya selalu berkomunikasi. Sampai saat ini saya selalu diajak diskusi-diskusi oleh Bu Mega bersama beberapa tokoh politik yang lain yang kadang-kadang di luar partai ya. Sering mengadakan diskusi Bu Mega dengan kelompok kecil di luar partai misalnya. Sepuluh orang, tujuh orang gitu. Saya juga diundang. Artinya diskusi-diskusi politik untuk kebaikan bangsa itu tetap dilakukan. Dan ilmu itu kalau apa namanya, saya kan bekerja dari akademik. Akademisi itu tentu tidak membatasi gerakannya pada satu kelompok politik tertentu atau orang-orang tertentu. Itu akademisi itu menyuarakan kebenaran lewat semua jalur yang tersedia. Dengan demikian saya pastikan saya dengan Bu Mega sangat komunikasinya lancar. Bahkan kami punya jadwal pertemuan, jadwal yang rutin. Setiap bulan ketemu di mana dengan topik apa gitu. Itu ada, kami sudah nyuruh jadwal kumpul kecil, kira-kira 10 orang gitu. Yang bukan dari partai politik. Prof Mahfud kontestasi sudah usai Prof Mahfud. Kami ingin dengar mungkin pesan dari Prof Mahfud untuk presiden dan wakil presiden terpilih. Kedepannya Prof. Ya begini, kalau saya pribadi ya. Saya pribadi berpendapat ke depannya ini masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Ini menjadi masalah yang serius bagi masa depan bangsa ini. Oleh sebab itu, program apapun yang akan dilakukan, menurut saya penegakan hukum, ya, kesadaran berkonstitusi, tetap akan mengambil 50% dari seluruh persoalan. 50% sisanya itu terbagi-bagi ke berbagai persoalan-persoalan lain. Oleh sebab itu, kalau bisa, supaya diingat. Saya begini, dulu waktu tahun 2014, saya itu kan mendukung Pak Prabowo. Diskusi saya dengan Pak Prabowo sebelum saya mendukung itu, yaitu menegakan hukum dengan pendekatan struktural penegakan hukum. Karena begini, waktu 2014 itu saya mendukung Pak Prabowo, tetapi juga tidak memusuhi Pak Jokowi. Karena menurut saya, keduanya waktu itu cocok. Cuma pendekatan Pak Prabowo itu struktural, ya. Menurut konsepnya Friedman, hukum itu kalau ditekati dari strukturnya begini. Ini Pak Prabowo menata struktur dan pejabat. Pak Jokowi, waktu itu programnya populis, populisme. Langsung ke rakyat. Bagi saya dua-duanya sama bagus, tetapi saya mendukung Pak Prabowo waktu itu karena pendekatannya struktural. Mengapa? Karena saya ini hakim kan? Hakim penegak hukum, jadi lebih struktural pendekatannya. Nah, sekarang modah-modan itu masih menjadi bahan bahwa pendekatan struktural kalau dalam keadaan seperti sekarang ini sangat-sangat penting. Karena kita rusak ini aparat penegak hukumnya, aparat pemerintahnya itu tidak bisa disembunyikan lah. Semua kasus berlingkar-lingkar di situ. Dan kalau ini dibiarkan itu bahaya bagi masa depan negara kita. Pengelolaan sumber daya alam, kolusi antar pejabat dan penjahat misalnya. Itu maaf, itu kan temuan-temuan dari hasil ICW, TII dan sebagainya kan gitu. Kalau dibahasakan dengan bahasa resmi. Itu yang harus sekarang ditangani. Ada momentum ini bagi Pak Prabowo untuk melanjutkan cita-citanya. Ide-nya dulu untuk menegakkan hukum melalui pendekatan pembersihan para pejabat, mengangkat pejabat-pejabat yang bersih dan berani. Itu artinya pendekatan struktural menurut saya. Kalau Pak Jokowi kan populisme, langsung ke rakyat-rakyat kecil gitu. Sama bagus, kalau dua-duanya bisa digarap oleh Pak Prabowo secara berkeseimbangan bagus menurut saya. Oke, baik. Itu saja. Baik, Pro Mahfud. Tadi langkah dari Pro Mahfud saat ini tengah berkomunikasi dengan para akademisi. Sekali lagi, terima kasih banyak Pro Mahfud atas waktunya. Sudah bergabung sama kami di Kedua Petang Sehat Selalu. Sudah bergabung sama kami di Kedua Petang Sehat Selalu.